Halo manusia-manusia berbunyi jagat, ketemu lagi sama Pak Yusantoso dari Jagat Play, God of War, The Last of Us Part II, Horizon Zero Dawn, mari kita pilih game PS4 terbaik, yang diantara terbaik, let's go! Oke, PS4 baru saja merayakan ulang tahun yang ke-10nya, dia pertama kali jadi rilis tanggal 15 November 2013, jadi kalau misalnya lu pernah main PS4 di hari rilis, selamat lu udah lebih tua 10 tahun dibandingkan sebelumnya Nah selamat 10 tahun, PS4 memang punya rekoran yang cukup baik, jadi dia terjual sebanyak 106 juta unit, dengan game Marvel Spider-Man sebagai game yang paling populer Dengan sekitar 20 juta kopi terjual, dibandingkan sama generasi sebelumnya, PS4 memang punya andil persaingan yang jauh lebih baik daripada PS3 Dimana PS3 punya arsitektur yang aneh, jadi ketika PS4 keluar, Sony membenahi itu semua, dan kebetulan dia juga menikmati dalam tanda kutip blundernya Xbox One di awal-awal Terutama soal kebijakan-kebijakan onlinenya, nah PS4 langsung meroket, dan untungnya diikuti dengan rilis game eksklusif yang cukup banyak Dari studio first party ataupun ter-party, yang berani ngelakuin sesuatu yang eksperimental Nah, diantara semua game-game yang keluar selama 10 tahun terakhir, menurut gue, sekaligus untuk merayakan ulang tahun ke-10 PS4 Tidak ada lagi kesempatan yang lebih baik untuk memilih siapa yang berhak menjadi game yang terbaik diantara yang terbaik untuk konsol yang satu ini Nah, tentu saja pemilihan ini berdasarkan pada dua hal, satu untuk mendefinisikan game PS4, gamenya itu harus keluar pertama kali di konsol PS4 Tidak harus eksklusif, tidak harus first party, yang penting keluar pertama kali di PS4 gitu Yang kedua, ya berdasarkan preferensi pribadi gue, jadi kalau misalnya mungkin lu gak setuju, lu bisa keluarin di komen Tapi kalau misalnya lu setuju juga, wah lu tau lah selera gue kira-kira kayak gimana gitu Nah, kira-kira 10 game terbaik PS4, apa aja? Mari kita mulai Nah, di nomor 10 gue memilih game action RPG dari Guerrilla Games Horizon Zero Dawn Yang pertama kali di PS4, dan merupakan sebuah perubahan yang sangat signifikan dibandingkan franchise-nya si Guerrilla sebelumnya, Killzone yang first person shooter Nah, Horizon Zero Dawn memang datang dengan sebuah dunia yang ajaib Karena bukan cuma dunia post-apokaliptik, lu terjun di dunia post-post-apokaliptik Jadi dunia udah sempat mengalami kiamat, tapi berusaha berbena berkat bantuan robot-robot binatang Yang ternyata, beberapa diantannya harus lu bunuh dengan busur dan panah doang gitu Nah, kenapa keren? Kenapa di nomor 10 dan kenapa masuk dalam sebuah yang terbaik? Tentu saja karena protek dunianya Gue belum pernah ketemu sama game di mana lu harus berperang dengan robot-robot berbentuk binatang ataupun dinosaurus Dengan keseruan yang tinggi, apalagi cuma berbekal senjata kayak busur dan panah Ketapel dan beberapa tombak gitu Dan ternyata juga desainnya monsternya juga keren Desain dunianya juga penuh misteri Terus ada begitu banyak lore yang Kalau misalnya lu selidikin tuh keren banget gitu Kenapa dunia itu bisa sampai jatuh ke posisi seperti ini? Kenapa dia bisa berbenah? Dan kenapa lu ada di situ juga gitu Jadi Horizon Zero Dawn itu ada di posisi 10 Nah, untuk nomor 9 Gue akan pilih game terpopuler PS4 yang sempat gue obrol tadi Yaitu Marvel's Spider-Man Nah, mungkin pada bingung kenapa ini cuma di posisi 9 Karena menurut gue pribadi Yang bikin ngetop itu memang 2 hal Satu, ini game Spider-Man Yang kedua, Insomniac berhasil menerjemahkan Spider-Man ke dalam sebuah sensasi interaktif yang seharusnya gitu Tapi kalau misalnya dicerna lebih jauh Sebenarnya untuk sebuah game Spider-Man gak spesial-spesial amat gitu Terutama dari sisi aksi dan sisi swingingnya misalnya Yang dilakukan sama Insomniac di Marvel's Spider-Man PS4 ini Dan berhasil adalah membuat cerita sang manusia laba-laba itu lebih relevan ke kita Sebagai sisi manusianya Dan juga berhasil menghadirkan sesuatu yang emosional dan menggugah gitu Gue rasa hampir semua gamer yang sempat memainkan game ini Mengerti dimana ada scene yang cukup bikin hati lu Apa ya, kayak pecah ataupun bahkan menangis mungkin Sementara di sisi lain juga sisi aksi nya juga lu main oke Lu berantem dengan cepat dengan jaring yang seharusnya seperti selainnya Spider-Man Dan aksi swinging yang juga memuaskan gitu Nomor 9, Marvel's Spider-Man Untuk nomor 8, kita akan pilih Ghost of Tsushima Atau game open world dari si Sucker Punch Production Ini memang salah satu situasi yang unik Karena hampir semua developer barat itu cukup menghindari game-game yang bukan culture mereka Yang mereka gak ngerti terutama Jepang gitu Karena takut menerjemahkannya dengan salah Terus dimarahin sama warga di internet gitu Nah itu juga sempat terjadi sama Ghost of Tsushima Tapi untungnya mereka punya Apa ya, semacam Bantuan dari Sony Jepang Untuk memastikan semuanya berada di Lini sejarah yang lumayan tepat Dan tidak menghina budaya Jepang Secara tidak sengaja gitu Yang keluar adalah sebuah game open world yang indah Dan berhasil membuat bahkan nilai turism di pulau Tsushima yang seharusnya Ikut naik dan banyak orang yang tertarik kesana Walaupun ya harus kecewa Karena tidak seindah dengan apa yang dipotret sama si Sucker Punch gitu Nagosushima memang tidak datang dengan konsep open world yang revolusioner Kalau misalnya lu udah main game yang open world yang lain Lu akan merasa kayak Ini gue udah pernah main gitu Cuman ya agak sulit untuk tidak Memberikan apresiasi untuk semua Kemampuan mereka menciptakan pulau yang indah Terus secara teknis juga Untuk dunia yang gede Waktu loadingnya juga cepat banget Untuk PS4 Yang pakai HDD juga masih bisa nikmatin itu gitu Terus semua juga datang dengan cerita yang Memang membawanya nilai Bushido yang Kental Tetap menghormati Jepang Bahkan gamer Jepangnya suka gitu sama ini game Bayangkan keberhasilan Devoto Barat yang bikin gamer Jepang suka sama game ini gitu Jadi ya nomor 8 Gososushima Jadi nomor 7 Ini memang bukan game first party Bisa dibilang second party Karena bukan milik Sony Sementara ini Yaitu nomor 7 Ada di Death Stranding Dari Kojima Productions Jadi ini adalah proyek pertamanya Video Kojima setelah keluar dari Konami Setelah katanya diperlakukan tidak adil disana Karena dia sempat tidak boleh keluar kantor Dan segala macem Keluar dia bikin Kojima Productions Dan dapat bantuan dana dari Sony Bahkan bikin Death Stranding Nah kenapa game ini ajaib Dan kenapa game ini ada di posisi ketujuh Karena menurut gue pribadi Terlepas dari apakah lu suka atau tidak suka gamenya Tidak ada game seperti ini gitu Jadi Death Stranding membuat lu harus berperan sebagai kurir Yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain yang kosong Karena ada semacam event apokaliptik Yang membuat semua orang itu takut untuk keluar ke permukaan tanah gitu Semuanya tinggal di bunker Nah perjalanan untuk menyusuri semua tiran yang selalu itu dijadikan gameplay Terus ada sisi actionnya juga Ceritanya juga lumayan gila Karena dia menggabungkan kayak mitologi Mesir Sama banyak cerita sci-fi di dalamnya Katanya oke Visualnya oke Dan lu bisa lihat beberapa apa ya Kejeniusan Kojima disana Termaksud ketika dia memprediksi dan mengeluarkan game ini Sebelum terjadinya pandemi gitu Ketika pandemi keluar Bukan pandemi keluar ya Tapi ketika pandemi terjadi Sebenarnya tiba-tiba merasa kayak Oke apa yang dipotret sama Kojima ternyata benar Lu tidak berani berjabat tangan sama orang lain Lu gak berani berkomunikasi sama orang lain Dan lu mengandalkan ojek online untuk ngirimin makanan ke lu di rumah Jadi itu sesuatu yang bisa dicapai sama Death Stranding Terlapas dari apakah lu suka atau gak suka sama gameplaynya Nomor tujuh Death Stranding Nomor enam Ini adalah pilihan yang mungkin kontroversial Karena gue tau banyak banget yang benci sama gini game Terutama karena sisi ceritanya Tapi gue suka mampus Nomor enam adalah The Last of Us Part 2 gitu Jadi game ini memang sempat memancing kontroversi Karena Dalam tanda kutip keberanian Naughty Dog Untuk membunuh salah satu kaat terikoniknya Di dalam game ini Yang orang tidak pernah prediksi Terus memicu kemarahan Begitu banyak fans yang merasa Kalau ini adalah Apa ya Sequel yang buruk gitu Bagi gue Justru sebaliknya Kenapa? Karena Kemarahan fans Sama apa yang terjadi sama kaat terutamanya Adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh media-media yang lain gitu Seperti misalnya Film yang bisa bikin lu nangis Atau bikin lu empatik misalnya Itu sesuatu yang terjadi juga di The Last of Us Part 2 Dan itu berdasarkan pada satu emosi Yaitu marah gitu Nah itu juga disambut dan dilebur bersama Dengan begitu banyak pencapaian teknis yang fantastis Misalnya dari fisik tali yang sampai sekarang juga salah satu the best Dari mekanik bertarung Dari kemampuan sembunyi yang semuanya realistis Termasuk musuh yang punya nama Jadi agak terasa lumayan Apa ya Relatable Kalau misalnya lu bunuh Dan yang paling penting ya Memang sisi ceritanya buat gue pribadi Dan fakta kalau game ini bisa jalan di PS4 Gue rasa ini masih jalan salah satu game Dengan visual dan pencapaian teknis Paling baik di PS4 sampai sekarang Nomor 6 The Last of Us Part 2 Nomor 5 adalah God of War Sudah pasti God of War Reboot 2018 Karena begini Secara Secara Umpamanya bayangkan Situasi seperti ini Bayangkan kalau PT Indofood misalnya Memutuskan untuk mengganti Rasa Indomie goreng putih yang kita semua suka gitu Menjadi sesuatu yang benar-benar baru Bumbu baru Dengan mie yang baru Dengan rasa yang baru Dan tetap berujung Dicintai sama semua penggembar Indomie Bayangkan Hal itu terjadi Apakah mungkin atau tidak Kita pasti menjawab Tidak mungkin Nah tapi itu yang terjadi Sama God of War Reboot Hampir semua hal diubah Kita bicara soal sudut pandang kamera Yang paling dasar Sekarang dari Isometrik atau yang fix Sekarang jadi Third person Yang kedua Karakter Kratos yang dulu Sering main perempuan Dan gila Membunuh Sekarang punya anak Dan berusaha lembut Berusaha menjadi Ayah yang baik Yang dulunya pakai Chain of Olympus Sekarang jadi kapak Jadi semua hal Yang lu kenal The God of War Diubah Diubah Dan ditawarkan ke dalam Sebuah versi yang lebih modern Kata Sony Santa Monica Tapi di sisi lain Ternyata berhasil Diterima oleh fans Ini bayangkan seperti Sebuah judi besar yang Kita gak tau Masa depannya kayak gimana Tapi semuanya Ternyata berhasil Tercapai dengan sangat baik Berhasil menggugah Hati banyak gamer Dari ceritanya Berhasil membuat Banyak adrenalin terpompak Karena gameplaynya Ternyata seru Dari perspektif yang baru ini Dan semuanya Apa ya Kayak menyempurna Gitu loh Dan apa yang berhasil Dicapai sama Sony Santa Monica Di seri ini Itu adalah salah satu Apa ya Judi terbaik Yang pernah ada Karena berhasil Dan ya Apresiasi Karena dia juga berhasil Dapat Game of the Year Award Di tahun itu Memang pantas God of War Nah di nomor 4 Gue juga memilih Sebuah proyek Yang hampir mustahil Tapi ternyata juga berhasil Yaitu Final Fantasy VII Remake Memang pertama kali Keluarnya di PS4 Ini juga sama Situasinya sama Kayak God of War Jadi bayangkan Sebuah game yang Bukan cuma dicintai ya FF7 Original itu Menjadi salah satu JRPG pertama Yang dimainkan oleh Begitu banyak orang gitu Jadi semua orang Banyak yang terjun Ke genre JRPG Dengan main Final Fantasy VII Terutama untuk Wilayah Eropa ya Sama Amerika Serikat lah Jadi banyak gamer bule Yang punya Gak cuman Apa ya Suka Tapi keterikatan Masa kecil Nostalgia Sama Benar-benar rasa cinta Yang gede Sama si seri yang ini Nah ketika Mau melewati Proses remake Ini benar-benar Sesuatu yang Sangat-sangat Berbahaya Karena lo berusaha Merusak Dan Apa ya Menghancurkan tatanan Nostalgia Masa kecil Banyak orang lah Tapi ternyata Squad Anix Makukan tugas Mustahil Yang benar-benar Bagus Di akhir Memang keputusan Untuk memotong Petualangan Menjadi beberapa bagian Menurut gue Ada sesuatu yang Fantastis Karena ketika Dia fokus Di Midgard doang Ada banyak hal Yang di Seri original Yang gak bisa Ditampilin Setuju remake Jadi bersinar Misalnya kayak Sisi kemanusiaan Karakter Karakter gak cuman Cibi doang Dan cuman ngobrol Tapi bisa Kelihatan emosinya Lo tau kalau Tifa sedih Lo tau kalau misalnya Si Barret sedang Mengalami situasi Yang dimana dia Ragu Atau dia terlalu Takut si Marlene Kenapa-napa Misalnya si anaknya Atau ketika Cloud Harus bertarung Dengan ketidaksiapan Dirinya Misalnya ketika Si Tifa membuka Diri dan segala macem Jadi Banyak orang yang merasa Kayak Oh kenapa dipotong Banyak hal Menjadi tiga Trilogi dan segala macem Dan kalau misalnya Lo pernah main tujuh remake Dan lo pernah main tujuh original Lo tau kalau remake ini Benar-benar Ngasih hal yang bagus Buat karakter-karakter ini Buat bersinar Dan jauh-jauh lebih Apa ya Lebih relatable Dibanding original Yang cuma ngobrol doang Terus semua singkat Bayangin Lo bisa ketemu Sama humornya Aerith Dan lo ngerti Kenapa Aerith Melakukan banyak hal Jadi ya Ini ada Puremus Tahir Yang ternyata Berujung sukses Dan Gue tidak bisa Lebih bahagia lagi Dan tidak lagi sabar Buat nungguin Seri selanjutnya Rebirth Di nomor 4 Seven Remake Nah kita masuk Kedalam posisi Tiga besar Dan pilihan Nomor tiga gue Juga akan Kontroversial Karena ini adalah Game yang Gak paling lah Cukup banyak Dibenci Yaitu The Last Guardian Jadi ini adalah game Dari developer Shadow of Colossus Di zaman dulu Dan intinya adalah Lo adalah Apa ya Seorang anak Yang berusaha Nge-guide Dan berpetualang Bersama dengan Seekor Apa ya Hewan Atau monster Bernama Triko Yang Percampuran Antara burung Dan kucing Di seada yang sama Nah kenapa Gue cinta Mampus sama ini game Kenapa Gue memosisikannya Di tiga besar Pertama Gue tidak punya Lagi referensi Game seperti ini Ini ada game pertama Yang kayak gini Sampai kayak Death Stranding Yang kedua Triko masih Satu representasi AI binatang Terbaik Yang pernah gue liat Itu nomor dua Nomor tiga Triko masih Representasi Animasi binatang Terbaik Yang pernah gue nikmati Sampai sekarang Jadi kenapa Gue cinta mati Sama ini game Mampu banyak yang frustrasi Karena si Triko ini Kadang-kadang suka Tidak mau Mendirikan perintah Misalnya kayak Lompat Dia cuma diem Banyak yang bilang Kalau AI nya bodoh Tapi menurut gue pribadi Justru itu adalah AI binatang Yang seharusnya Karena kalau misalnya Gue panggil kucing gue Hei Dia cuma Gitu doang Jadi Alih-alih frustrasi Gue ngerti frustrasinya Si anak ini Ketika mangi Triko Karena Ketika gue melakukan Hal yang sama Ke kucing gue Kucing gue juga Begitu Jadi Instead of Merasa Kalau AI nya goblok Gue justru merasa Kalau itu adalah AI yang Bener-bener Representatif Pada binatang Yang memang Seharusnya begitu Jadi Gue menikmati Petualangan gue Bersama Triko Sangat menikmati Puzzlenya cerdas Visualnya cakep Ceritanya juga Lumayan menyentuh Dan Triko nya Masih salah satu Seperti yang gue bilang Binatang terbaik Di sisi animasi Dan AI Sampai saat ini Di PS4 Mungkin di PS5 Juga ntar Kira-kira demikian Nomor 3 The Last Guardian Nomor besar Oke let's go Nomor 2 Banyak mungkin Tidak suka juga Kembali Tapi nomor 2 Pilihan gue adalah Shadow of Colossus Remake Benar Ini adalah tim yang sama Yang ngerjain The Last Guardian Di nomor 3 Dan nomor 2 Gue pilih game remake Instead of Sesuatu yang benar-benar Original Kenapa? Karena ambil semua Gamer yang sempat Main game ini Di PS3 Ngerti kalau ini adalah Game terbaik di PS3 Gue lakin lo setuju Dibawa ke PS4 Sama Blue Point Games Dengan sebuah Proses Remake Yang fantastis Visual naik Atmosfernya jadi Lebih keren Detail sebaik ditambah Tapi tetap Mempertahankan Semua hal yang suka Dari seri original Dari cara ngalain monster Pergerakan sampai Ya masih Tusus-tusus kepala Masih sistem yang sama Nah ketika lo kembali Dari PS3 Shadow of Colossus Lo kembali ke Versi PS4 ini Versi remake Dari Blue Points ini Lo akan ketemu Sama sebuah Petualangan Yang bahkan Jauh-jauh-jauh Lebih fantastis lagi Sepertinya menikmati Sebuah cerita dongeng Yang lo cuma denger Dari mungkin Dari orang tua lo Atau dari guru lo Tapi gak pernah lo Lihat secara visual Dan Gue harus mengakui Kalau gue juga Seperti The Last Guardian Sama Death Stranding Juga ada Salah satu game yang Apa ya Belum pernah gue nikmatin Sepanjang karir gue Sebagai gamer Dari era NES Sampai ke era Shadow of Colossus Baru Oh Artinya ada game begini Yang lo datang cuma Cari cara buat bunuh monster Gede Sampai belasan Yang masing-masing juga Punya gimmick Dan punya tantangannya sendiri Semua dipadulkan Sama dunia yang cantik Sama sebuah Mekanisme yang butuh Kesabaran Dan punya tantangan Yang memang berbeda Sama game-game Action yang lain Kalau lo belum pernah Main Shadow of Colossus Di PS2 Bukan di PS3 Di PS2 Main Shadow of Colossus Kalau misalnya Lo punya PS3 juga Main Shadow of Colossus Lo punya PS4 Main Shadow of Colossus Lo gak akan rugi Nomor 2 Shadow of Colossus Dan pilihan kita Pada nomor 1 Ya udah tau Dari depannya B Makanya E Yang bikin Miyazaki Dia From Software Bener banget Bloodborne Yeah Bloodborne number 1 Karena memang Oke From Software Memang salah satu developer Jepang Paling terkenal Dan paling imbal Saat ini Dan orang banyak Yang mengagung-agungkan Proyek terakhirnya Kayak Elden Ring Sebagai salah satu Game terbaik Yang pernah mereka racik Tapi buat gue pribadi Untuk saat ini Kalau misalnya Ngobrolin diantara Semua game From Software Yang pernah dibikin Bergeneral Slay dan keren Paling keren Menurut gue Masih ditempatin Sama Bloodborne Memang Dia punya General Souls Memang sangat kental Jadi maksudnya Bukan dunia Open World Kayak Elden Ring Ini pertama kalinya juga Dimana Mekaniknya Didesain sedemikian Rupanya Supaya lo agresif Karena kalau misalnya Lo hukum musuh Lo bisa healing Sedikit HP yang lo Lo ditebas Tapi ini memang Salah satu game From Software Dimana gue merasa Semua elemen Terancis sempurna Gameplay seru banget Visual gothic Gue belum pernah Ketemu dunia Se-gothic Bloodborne sebelumnya Desain monster Semuanya Either keren Atau serah mampus Musik Tidak lagi perlu diragukan Di telinga Sempurna banget Terus juga Dia datang dengan DLC Dimana Gue sempet review Karena Apa ya Gue sempet review Di tengah gagal Karena gue tidak Bisa nembus Sekian sulitnya Itu expansion Sampai sekarang Belum tembus Tembus Jadi ya Semua kombinasi ini Membuat Bloodborne Di mata gue Masih menjadi game Terbaik From Software Untuk urusan Souls Dan sayangnya Memang Sony Memang tidak memberikan Banyak perhatian Pada ini seri Gue gak tau kenapa Banyak yang minta ini Keluar di Pass 5 Untuk remaster Atau remake Tidak dikabulkan Banyak yang minta ini Keluar ke PC Tidak juga datang Tapi ya Jika ada kesempatan Lo punya PS4 Jangan lupa main Bloodborne Gue tau susah banget Tapi ya Lo akan ngerti Kenapa Ini pantas jadi Nomor 1 Sebagai PS4 terbaik Menurut Jagat Play Menurut gue pribadi Lo akan menikmati Semua proses Darah Dan keringat Yang lo keluarkan Disini Percayalah Nomor 1 Bloodborne So itu adalah 10 game terbaik Di antara terbaik Untuk era Playstation 4 Menurut gue pribadi Menurut Jagat Play Buat yang sudah pernah Menikmati Semoga Kita punya selera yang sama Jadi lo mungkin setuju Tapi kalau misalnya Lo tidak setuju Silahkan tinggalkan di komen Kira-kira menurut lo 10 game PS4 terbaik Yang menurut lo Harusnya masuk Itu apa aja Atau yang nomor 1 Siapa Saja gitu Tapi kalau misalnya Lo belum pernah main 10 game ini Atau ada yang lo miss Misalnya Lo belum pernah main The Last Guardian Atau lo belum pernah main Shadow of Colossus Kalau misalnya kita punya Selera yang sama Lo ngerti gue sukanya apa Dan kira-kira sejalan Dengan apa Yang lo suka Anggap daftarnya Sebagai rekomendasi Dan jangan dulu Pensiunkan PS4 lo Main dulu game-game ini Atau mungkin lo bisa main di PS5 Sebagai backward compatibility Tapi ya ini Jangan sampai lo lewatkan Karena menurut gue Ya mungkin ada beberapa Big game frustrasi Kayak The Last Guardian Atau Death Stranding misalnya Tapi ya ini akan jadi Pengalaman yang Yang berbeda Yang unik Yang tidak tergantikan gitu Kira-kira ada mungkin Berusaha tersebut Jagat Play See you on the next video Bye-bye Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video